Halo, selamat datang kembali di Bali Live Channel Dan hari ini, setiap hari di Bali Sekarang kalau kamu liburan ke Bali Tidak macet, tidak banyak kendaraan Less, turis juga Jadi, kemana saja itu gampang sekali Tidak ada macetnya Jadi, kalau waktu Ubud Mungkin ya, tidak sampai sejam Sebenarnya, kalau biasanya Kalau lagi high season Banyak turis, banyak tamu juga di Bali Jadi, ke Ubud Dari kutat ke Ubud itu Sekitar, ya, sampai Sejam lebih, agak lama Tapi, kali ini Ya, mudah-mudahan tidak macet lah ya Soalnya, lagi tidak banyak turis di Bali Jadi, teman-teman gue tinggalnya di Semi Jadi, kita mau jemput dia dulu Itu akan mau pakai motornya dia Dan tips dari gue Kalau lu jalan-jalan di Bali Mau ke Ubud atau mau kemanapun Kalau kamu naik motor Kalau usahakan jalannya pagi-pagi gitu Biar tidak terlalu panas Mataharinya tidak terlalu panas Tapi, kalau kamu Mau Tapi, kalau kamu suka sama matahari Suka panas Bisa lah kamu jalan siang-siang Soalnya Panasnya di Bali ini Men Ya, lumayan lah Lumayan membakar kulit men Sampai gosong lah ya Tapi, karena kulit saya Udah terbiasa Udah gosong Jadi, ya jalan siang Polong juga gak apa-apa Oke Let's go to Ubud Tidak, ya jalan siang Tidak, ya jalan siang Ubud selain terkenal dengan alamnya Tempatnya disini bagus-bagus Sama yoganya juga terkenal juga di Ubud Ubud juga dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia Mungkin ya Mungkin terkenal sebetulnya Dengan kerajinan tangannya Jadi, di Ubud ini Segala macam Menutku kerajinan tangan Bisa kamu cumpain disini Wuuu Keren gak gini Dan, ya disini Daerahnya masih hijau ya Masih Ya, masih Kayak perkampungan lah Tapi Perkampungan kayak Gimana ya Keturis-turisan gitu lah Dan juga tempat paling nyaman Dan tempat paling Chill lah Paling santai Kalau kamu mau datang liburan ke Bali Nanti Nah, aku baru berjalan di Ubud sekarang Jadi, kita mau cari makan-makan dulu Dan sekarang gue sudah sampai di Central Ubud Masih sepi ya Jadi, tamunya juga gak ada disini Masih orang local aja Orang local dan local aja Gak masih di tempat Ya, it's good time to explore gitu ya No masjid ya Karena, sebelumnya Masjid para saling disini Jadi, kalau mau putar di Central Ubud Bisa gak mau berjalan-jalan Even Dan akhirnya Kita datang di Alas Harun, Bali jadi tempatnya ini spesial sekali dihubung tempatnya keren sekali dihubung karena banyak sekali aktivitas yang super keren super efektif sekali di dalamnya jadi let's check it out inside so ladies and gentlemen, we just arrived at Alas Harum Bali this place really amazing, let's check it out to the side spesial lagi di tempat ini mereka sediain kopi luar gitu kopi hasil dari ee-nya hewan ini jadi mereka posetnya, pembuatannya disini jadi pembuatannya masih secara tradisional ya semuanya masih secara tradisional keren banget lah tempatnya kita akan coba swing di sini bro kita akan coba swing di sini family scene wow, this view is so fucking amazing lu gak akan percaya view nya disini kayak gimana main boom boom wow wow jadi di tempat alam pari ini banyak sekali aktivitasnya ada swing ada cafe juga ada no way apa juga ya flying fox yeah, they have flying fox also here in me you think it's safe? yeah, of course and also they have really really great swing everywhere in Bali they have really nice activities here man ada ayunannya flying apa namanya itu flying fox juga ada yang sepeda juga ada sama swingnya juga ada disini cafe nya juga keren habis disini ini sama apalagi ya ya spot fotonya yang keren keren juga ada disini men boom tempatnya ini wajib sekali kalian datangi kalian kunjungi kalau nanti kalian datang ke Bali hu hu but now we're gonna try swing yeah over there yeah let's go to the swing let's go to the swing yeah jadi ini tiketnya ya guys ya bukan itu tiketnya itu nomor andrian itu namanya hahahahah nah mungkin mari kita sudah mencuri ya ya 1,2,3 1,2,3 Oke, that's your turn So the ladies wanna try that swing So I gonna film that Karena gue jadi fotografernya Jadi ya Boom Sub indo by broth3rmax 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 karena kami membeli kami di sini dan ingin menikmati lebih banyak gambar jadi buat yang belum tahu, kalau yang di belakang gue ini namanya Pak Utan, orang Utan namanya orang Utan dan di sini juga ada kafenya men jadi kafenya di Superpojok sekali di sini ya oh my god and then here is it wow man kita panggang selamat menikmati 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 selamat menikmati